Halo guys, balik lagi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Disini sudah ada Samsung terbaru ya, yaitu Galaxy A35. Gimana ini guys? Bentuknya cakep banget ya, dari warnanya ungu-ungu kayak gitu ya. Tapi warnanya ini warna, namanya lilak. Dari desain kamera juga udah cakep banget. Pokoknya lebih suka lah untuk desain dari A35 ini, dibanding dari seri sebelumnya, yaitu si A34 ya. Oke, di video kali ini saya mau informasikan 4 settingan wajib A35 nih, buat kamu yang baru di A35 ya, atau buat kamu yang sudah punya A35. Kalau settingan standar sih, sobat udah pada tau ya, semacam kayak pertama menyalakan sampai masuk menu gitu ya, terus untuk pindah data itu kalau Samsung sih menggunakan smart switch ya. Nah, kali ini kita langsung setting aja untuk always on display-nya. Tapi nih guys, disini ada sedikit perbedaan ya untuk AOD-nya, dari tipe A35 dan juga A55 dari seri sebelumnya nih. Untuk AOD-nya, ternyata disini ada pemangkasan fitur guys, tapi nggak masalah, yang penting ada AOD-nya kan ya. Bisa menampilkan jam, tapi guys disini juga bisa menampilkan musik ya, musik juga bisa tampil, terus ada tampilkan info pengangkasan juga bisa ya. Jadi nggak cuma jam ternyata, tanggal juga bisa tampil. Cuman bedanya kalau yang A34 sama A54, itu fitur AOD-nya lebih banyak ya. Mungkin nanti ini akan dapat update-an lagi untuk AOD-nya, ya semoga di-update karena AOD itu fitur khasnya Samsung ya, masa disini dikurangin sih. Kita setting fitur lanjutan ya, nah disini tuh semua fitur-fitur khusus ya yang ada di Samsung, ada semua disini dari mulai. Kalau kita buka live ya, disini bisa kita aktifkan multi-jendela untuk semua aplikasi, bahkan aplikasi yang tadinya nggak support ya di handphone-handphone biasa, itu kalau di Samsung bisa kita paksa support untuk multi-window atau multi-jendela. Oke, disini tombol samping ya, tombol samping ini bisa kita gunakan untuk buka kamera dengan cepat atau di setting buka aplikasi yang lain. Kalau saya sih lebih menyarankan untuk buka kamera dengan cepat ya, karena sekarang tuh pasti serang banget foto-foto gitu ya, jadi untuk buka kamera lebih gampang lagi dengan klik tombol power dua kali gitu ya guys. Kalau di tekan dan tahan, aktifkan Bixby atau menu matikan daya. Ini tergantung kamu sih, kamu mematikannya lebih suka dari tombol fisik atau di scroll ya, karena untuk Samsung itu sekarang mematikannya di scroll dari atas ke bawah ya, disini ada tombol powernya. Tapi kalau misalkan nggak suka scroll, pengen langsung disini, ini langsung dipilih yang menu mematikan daya gitu ya. Untuk settingan multi-jendela ini harus kita aktifkan semuanya ya, untuk mendukung multitasking ini guys. Nah untuk gerakan dan gestur, ini bisa sobat aktifkan semua atau dipilih ya. Ada angkat untuk mengaktifkan, jadi ketika ini diaktifkan, ini tinggal dibangunkan aja untuk menyalakan layar gitu ya. Tapi guys, ini kadang-kadang suka riwe gitu ya, ketika kegoyang dikit langsung aktif, kegoyang dikit langsung aktif. Jadi saluran saya untuk mengaktifkan yang ketuk aja gitu ya. Jadi ketika layar mati, itu tinggal diketuk dua kali untuk menyalakan layar. Nah ini ada fitur yang bagus ya, buat layar tetap hidup saat melihat. Nah ini standarnya di 30 detik. Kalau kita aktifkan ini, jadi ketika kita melihat si layar handphone, itu layarnya akan tetap menyala. Nah fungsi ini menggunakan kamera depan ya guys ya, untuk mendeteksi wajah kita atau mendeteksi mata kita apakah tetap melihat layar atau tidak gitu. Kalau kamu senang membaca, ini saran saya sih dinyalain aja ya, karena ini akan secara otomatis gitu. Daripada kita set atau misalkan kita capek-capek harus klik lagi, klik lagi gitu ya. Ini diaktifkan aja, ini fitur bagus yang ada di Samsung. Oke, itu untuk gesture dan gerakan ya. Semuanya udah kita set, mode satu tangan nggak usah. Ini adalah gambar layar dan rekaman layar. Nah ini kalau rekaman layar bisa kita akses dari atas ya guys ya, ada fiturnya perekam layar. Untuk screenshot atau gambar layar itu bisa dengan tombol power dan juga bisa dengan gerakan tangan kayak gini ya. Jadi ini ditempel terus digeser. Nah untuk settingan-settingan gambarnya ini bisa kita setting formatnya mau apa, mau JPEG atau mau PNG. Saran saya sih JPEG aja ya. Terus ini tempat penyimpanan screenshot. Nah, ini tuh ya, kalau misalkan kamu pakai micro SD, saya bisa menyarankan screenshot disimpan di micro SD aja. Karena kadang-kadang suka nggak sadar screenshot bisa sampai puluhan ribu gitu ya, mantap banget tuh ya. Oke guys, yang berikutnya disini ada mode dan rutinitasnya. Ini sebetulnya fitur yang sudah ada sejak model sebelumnya ya. Fitur ini tuh keren banget sih menurut aku sih. Jadi kita bisa setting mode si handphone-nya itu mengikuti rutinitas kita nih guys. Misalkan ketika tidur, jadi si mode handphone-nya kita setting untuk jadi silent misalnya gitu ya. Terus ketika ada di bioskop untuk silent. Kalau bioskop ini dia mendeteksi tempat ya, ada tracking lokasinya. Ketika mengemudi atau ketika olahraga, ketika santai, mode handphone-nya mau kayak gimana, ketika kerja misalnya, kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu pengen otomatis berdasarkan dengan aktivitas normal, ini harus masuk ke Samsung account ya. Ya, harus masuk ke Samsung account supaya bisa otomatis gitu. Kita juga bisa menambahkan mode yang lainnya. Nah, untuk setting-nya juga gampang banget ya. Contohnya disini untuk yang tidur, kita klik mulai aja. Nah, jam tidurnya kita bisa setting jam berapa ya. Dari jam mulai jam berapa sampai jam berapa. Misalkan mau setiap hari atau mau hari apa aja, ini setting-nya setiap hari ya. Nah, terus disini suara alarm-nya mau yang apa, terus tampilan latar belakang alarm juga ini bisa dipilih ya ternyata ya. Oke, ini untuk settingan alarm-nya aja. Kita klik berikutnya. Nah, ketika mode tidur, ini bisa kita setting ke jangan ganggu supaya tidak ada notifikasi-notifikasi lain yang masuk ya. Tapi misalkan mau mengizinkan yang penting atau kontak-kontak darurat gitu, misalnya ini bisa ditambahkan aja gitu. Oke, klik selesai. Setelah itu semuanya akan otomatis aktif ya. Ketika masuk jam tidur. HP-nya akan masuk ke dalam mode jangan ganggu. Terus yang kita setting tadi akan aktif gitu ya. Itu mode dan rutinitas menurut aku sih keren banget. Kayak ini ya. Kayak agenda khusus gitu ya. Agenda khusus di handphone Samsung gitu. Agenda kegiatan. Mantep ya. Nah, tadi ini untuk settingan mode ya. Sekarang untuk rutinitas. Ini rutinitas itu bisa sobat setting ketika misalkan sobat lagi bekerja misalnya. Ketika saya sedang mengerjakan tugas misalnya. Maka si handphone akan menjadi seperti ini gitu. Ini salah satunya kita setting mulai secara manual ya. Tapi sobat bisa set yang lainnya. Kondisi sobat misalkan kondisi ketika memasak. Kondisi ketika sobat misalnya lagi olahraga gitu ya. Lagi nge-gym. Si handphone-nya itu bisa langsung dikondisikan seperti apa gitu. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu hal. Handphone-nya akan mengkondisikan seperti apa gitu ya. Itu mode dan rutinitas. Si fitur ini, ini udah beneran bagus banget. Seperti yang saya katakan tadi, itu seperti agenda ya. Agenda kegiatan yang sudah tertanam di handphone Samsung. Ini mantep banget sih. Oke guys. Yang terakhir tentu saja keamanan dan free passy ya. Yap, karena ini handphone baru. Jadi semuanya belum di setting ya. Sobat wajib setting ini kalau misalkan sudah punya Galaxy A35. Atau Galaxy-Galaxy yang lainnya. Tapi kita lebih khusus ke Galaxy A35. Layar kunci wajib di setting ya. Layar kunci entah hitung pakai pin, pola, sidik cari, atau pakai wajah. Itu wajib di setting. Keamanan akun ini harus masuk ke Samsung account. Supaya nggak ribet. Masuknya itu menggunakan email yang ada di Play Store. Jadi samain aja gitu password atau email-nya. Pelindungan perangkat hilang juga diaktifkan ya. Karena ini beneran ngebantu banget ya. Ada case ya di BSL beberapa kali tuh. Staffnya BSL itu entah itu ketinggalan, atau itu jatuh, perangkatnya bisa dilacak menggunakan Samsung account gitu guys. Dan ini kalau keamanan aplikasi, pelindungan aplikasi ini bisa diaktifkan aja ya. Ini didukung oleh antivirus namanya Mekafe ya. Tapi bisa sobat menaktifkan juga. Karena ini sebetulnya Google Play Protect juga sudah ada. Sorry, nah ini dia ya. Oke, jadi di keamanan dan privasi, layar kunci, keamanan akun, pelindungan perangkat hilang, dan keamanan aplikasi ini harus kamu setting 4-4-nya ya. Wajib pokoknya. Supaya lebih aman lagi handphonenya. Oke guys, itu tadi ya. 4 settingan wajib untuk Samsung Galaxy A35. Kalau misalkan kamu sudah beli Samsung Galaxy A35, atau yang berencana beli Samsung Galaxy A35. Ngomong-ngomong, Galaxy A35 ini sekarang sudah tersedia di BSL ya. Dan spesial untuk pembelian di BSL itu masih ada promo pre-upgrade memory. Jadi kalau kamu beli yang 128GB itu bakalan dapat yang 256GB ya. Itu promonya terbatas sampai tanggal 14 April 2024 aja. Jadi buruan yuk beli sekarang, mumpung masih ada stoknya ya. Dan yang paling penting itu masih ada promonya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.